Berikutnya 4 unit kendaraan tahanan Pusat Polisi Militer TNI Dan melintas berikutnya 4 unit kendaraan Kine Pusat Polisi Militer TNI Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama ke filem material-material temur Pusat Misi Pemeliharaan Perjamaian Tentara Nasional Indonesia Yang terdiri dan 2 unit kendaraan lapis baca Renault Serpa Berikutnya 2 unit Panzer Anwar merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad Watan Anak Bangsa Selanjutnya 6 unit kendaraan lapis baca Basmaster Hadirin yang kami hormati Mengawali Femilial Alusisa TNI Angkatan Dara Satuan Kopassus Melintas di hadapan kita kendaraan motor listrik diikutin 10 unit atap Sebagai kendaraan taktis pasukan khusus Menyusul di barisan berikutnya Kendaraan Jagowox, SOTM, ILSP, dan unit di Meksanggal Selanjutnya perahuri kapal motor cepat yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJD Kelompok komop komando pasukan khusus Anwar dan komando hasil karya anak bangsa PT Pindad Serta di barisan terakhir kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger Melintas di hadapan kita bersama 5 unit All Terrain Assault Vehicle Di susul berikutnya Panser Pandur Panser Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad Digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostra Termasuk pada kelompok fire support VHK Dan dapat lingkapi berbagai senjata Pada barisan berikutnya Kita akan menyaksikan Denetan kendaraan tempur kapaleri Hadir di hadapan kita bersama Kelompok Panser V150 Canon Kendaraan tempur lapis baja Dengan kemampuan daya tembak yang dasyat Selain terintegrasi dengan teknologi drone Panser V150 telah dilengkapi dengan senjata antridot Melintas bersama Panser Badak Buatan Dalam Negeri Selanjutnya 8 unit tank Harimau Merupakan tank ringan generasi baru Hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan Turki Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan Dan proteksi canggih Serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur Berikutnya melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion Disusul berikutnya 1 unit tank Marder 1 unit tank Armored Recovery Vehicle Dan 1 unit tank Armored Engineer Vehicle Hadirin yang berbahagia Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk tank Leopard 2RI Tank tempur utama andalan kavaleri Divisi Infantri 1 Kostrat Dengan daya tembak yang dahsyat Proteksi maksimal Serta mobilitas tinggi Tank Leopard 2RI Siap untuk menghadapi berbagai ancaman Di medan tempur modern Selanjutnya Davila alutsisa dari jajaran satuan Armored Kostrat Davila di awali dengan Uniform dan Ralph Komodo Bersiap melintas berikutnya 6 unit meriam 155mm Cesar Meriam ini terkenal akan akuras Dan daya tembaknya yang luar biasa Di susul berikutnya Alutsista Astros Merupakan sistem roket multi peluncur Yang menjadi andalan dalam skenario tempur model Di susul berikutnya Terdapat 2 unit Meriam 155mm GF Kelompok berikutnya Dari satuan Arhanut TNI Angkatan Darat Melintas di hadapan kita Alutsista LML dan MMS Kendaraan ini dilengkapi dengan Sistem peluncur rudal StarTank Berikutnya Bersiap melintas di hadapan kita Sistem rudal misral Terdapat unit atlas Dan multi purpose kumbayat vehicle Yang ditempatkan di platform rantis khusus Dengan jarak tembak mencapai 7 km Selanjutnya Selanjutnya Melintas unit CM200 Dan MCB Merupakan radar bergerak milik Arhanut Melintas bersama 1 unit penjernih air 1 unit dekon Nubica Dan 1 unit lidik Nubica Di susul berikutnya Spider Exagat Melintas bersama dengan 1 unit M3 Amphibius Puncton 1 unit Treva Dan 1 unit Dan 1 unit Pound Trekway Kita saksikan bersama Kelompok Alutsista berhubungan Yonkes dan Perbekalan Agatan Darah Diawali dengan Monof Komof Komof SOTM ETS Dan unit Jemal Huba Disusul dengan unit ambulans Dan kendaraan logistik Bersiap melintas Unit Komof Kesehatan Militer Unit Kendaraan Sanitari Dan unit Kendaraan Dapur Lapangan Ditutup dengan 1 unit RHIB 2 unit Jetski Dan 1 unit Swambot Berikan tepuk tangan yang meriah Untuk rangkaian Dekile Alutsista TNI Angkatan Darah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia